Hai aku is nanti pakai menti ya menti.com nanti ada kodenya nanti ngerjainya bareng-bareng ya karena ini live jadi ya live ya nanti yang memulai saya nanti ada kontrolnya ya nanti ada letterbotnya kayak kemarin leaderbotnya nanti tak ambil 10 ya jadi nanti terakhir-terakhir ya di soal di setelah soal terakhir baru nanti tak munculin kira-kira siapa yang tercepat poinnya ya untuk ambil nanti tak akumulasi nanti sampai mungkin nanti kalau ada pertemuan lagi nanti kita kasih live quiz lagi gitu jadi nanti yang kira-kira singalnya jelek besok-besok cari singal yang bagus yang pakai laptop nanti kuisnya tetap pakai HP ya pakai smartphone nya yang pakai smartphone bisa nanti keluar dulu buka live quiznya eh saya mulai untuk hari ini kita masuk ke eh petir-petirah kalau masalah sama hemiptera ya ya betul enggak materinya apa hari ini matanya apa ada yang tahu materinya nggak ada yang jawab 152 yang penting masuk Pak yang penting twin hehehe hehehe kemarin masih inget tak nanti ada petir-petirah hemiptera kita review dipera yang mempunyai sayap dua pasang nah kira-kira kemarin kalau yang sini tar yang posisi jadatnya menungging ini adalah Anopeles 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 kalau sejajar julijin ya kemudian kalau proposis sama palpusnya sama panjang ini berarti Anopeles 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 Anop mansonia kemudian kalau larvanya silatnya menempel semua anopeles ya kalau satu kelompok aides lebih dari satu julek ada sepinanya mansonia ya pupa kalau pendek lebar anopeles kalau langsing ada ide satu leg yang disini kalau runcing mansonia D kita review sedikit ya biar masih ingat oke yang kita pelajari hari ini ada dua family ya ada dua family ada tiga spesies kalau nggak salah ah family yang pertama ada pedikulidae nanti ada pedikulus humanus kapitis ada pedikulus humanus korporis ya kemudian petri dae ada petrius pupis ya kemudian cimidaya ada cimek jadi materinya ada pedikulus humanus petrius pupis sama oh c-max nanti c-max banyaknya yang lektualis ya c-max itu kalau bahasa Jawa nya itu adalah tinggi kalau dalam bahasa Indonesia kutubusuk ya kalau pedikulus humanus bahasa Jawa nya itu tumo tumo siapa yang tumo banget eh eh yang pertama ada peti raptera ya peti raptera kira-kira bedanya sama nyamu apa yang dipdara kemarin yang dipdara kemarin si raptera yang tahu kutu ya Pak ya kutu kita kan bahas kutu-kutu-kutu berkaki entam kutu sayap terus beruas-ruas beruas-ruas terus tubuhnya beruas-ruas beruas-ruas di kepala-kepala torak abdomen Oke paling khas ya dia bentuknya dursal ventral jadi ada atas ada bawah bayangkannya kayak kecoa itu ya ada bawah ada atas kalau nanti yang kayak nyamuk itu kan eh kayak apa ya tiga dimensi gitu ya jadi samping bisa dari atas bisa dari bawah bisa dan kalau yang ini dursal ventral ya atas bawah tidak bersayap jadi kalau ada orang bilang nanti kutunya terbang atau pemone terbang itu berarti salah ya karena dia tidak bersayap tapi dia memiliki cakar kakinya ada tiga pasang kaki ya kemudian ada sepirakannya nanti ada ruasnya ini ya di pinggirnya ada sepirakannya di pinggirnya nah fungsinya apa nanti ya di pinggirnya disini pediculidae ya untuk spesiesnya ada pediculus manuscapitis kalau kapitis berarti di kap kepala ya kalau korporis itu di bodi di badan ya Jadi kalau ada ada orang yang punya buru di badan itu mungkin bisa ada kutunya ya kemudian yang ketiga ada petir supis ya nih hidupnya di rambut Oh bis ya atau di alat kelamin jadi di rambut mana aja nanti ada ada kutunya ya kecuali kayaknya di ketek karena nanti kau situ kutunya enggak kuat sama bau kata eh ada tiga nanti ditambah satu cmx untuk siklus hidupnya ya ini dari telur kemudian nyimpa jadi ini tidak perkembangannya itu tidak sempurna ya kalau kemarin nyamuk itu sempurna ya karena tidak sempurna ada telur langsung nyimpa lima 123 kalau orang Jawa itu bilangnya lingso ya kemudian jadi dewasa ya kita nanti cukup membedakan antara jantan dan betina kemudian alat kelaminnya namanya apa ya ini telurnya betina menempel di rambut ya kalau yang jantan itu punya penis ya punya penis kemudian yang betina punya konopot ya yang ini yang betina punya konopot yang jantan punya penis ya kalau yang betina itu ekornya membentuk huruf wii jadi gampang wii wanita wanita itu kan betina nah kalau jantan membentuk huruf u ya enggak tahu nih u apa v ya fria ya v jadi kalau yang betina w kalau yang jantan v2 penis ini konopot kemudian di ruasnya ini ada 123456 6 ya 6 ya 6 ini ada lubang yang namanya spiracle ini fungsinya untuk bernafas kok bernafas disini nah nanti kita lihat posisi dia waktu menghisap darah ya disini dia punya cakar ya enggak cakar kalau ada tiga pasang kaki nah disini ada dua nanti kalau udah sudah jadi peparat gambarnya seperti ini ya walaupun nanti saya fotoin yang asli dari peparat gambarnya sama seperti ini ya sudah diprosesing tanya seperti ini jadi yang sebelah sini yang A yang B kira-kira yang A jenis kami apa jangan jantan kalau yang B ini sini kayak ada kupu-kupunya ya kalau berginya ya ekornya ini kalau belum diprosesing gambarnya seperti ini yang paling penting nanti yang ini nah posisi dia saat mau menghisap ini kalau udah selesai ya posisi menghisap dia mulutnya eh nempel di kulit jadi dia susah bernafas jadi bernafasnya di spiracle nya sini ya di luas-luasnya ini nah begitulah fungsi spiracle ya kalau cakarnya dia untuk mencengkram ya tapi ada juga referensi yang kutunya itu dibagi dua ada yang menghisap darah ada yang memakan kulit-kulit mati ya makanya mungkin ada ketumbi-ketumbi mungkin ya yang kulitnya kering-kering itu ya jadi ada beberapa kutu yang juga suka memakan kulit-kulit keringnya ini contoh ya jadi materi ini itu sedikit ya sedikit perkutuan ini ah ini contoh ini Mas Limfa ya masih putih ini Limfa yang belum berwarna gelap itu masih limfa masih kelihatan organnya ini telur-telur selesai cepet kan untuk kutu pedikulus humanus nah pedikulus humanus sama pedikulus atau pedikulus pedikulus humanus kapitis sama korporis kira-kira ada yang tahu bedanya enggak segmennya Pak ini yang belum saya masukin kayaknya satu deh kalau editnya ya ada satu kurang oke pedikulus humanus sama pedikulus humanus kapitis sama korporis bedanya Pak ukuran gigi sama segmennya tahu dari mana satu kan SMK Pak hahaha tadi pagi Pak dokter Hadi Oh tadi pagi dokter Hadi eh yang belum saya masukkan adalah ada Bitsirus pupis masih punya gambar satu selesai yang belum terkasih selamat menikmati selamat menikmati hai 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 nanti masih ada satu ya nama itu hai 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 masih ada satu sebenarnya yang satu yang terakhir ada ya ini bitirus pupis tadi belum ya bisnis pupis dia hidupnya di pupis ya di alat kelamin di rambut alat kelamin ada juga bisa ditemukan di itu alis ya di alis bentuknya seperti Oh kapiting ya kemudian ruasnya itu lebih sedikit ya 1234 kalau yang bedanya dengan yang tadi itu ruasnya ya dia lebih pendek tapi kalau pediculus humanus kapitis sama korporis itu setahu saya itu hampir mirip untuk yang eh apa itu segmennya ini ya kalau sama bis terus pupis ini beda dia lebih sedikit yang bisa lebih sedikit dibandingkan dengan pediculus humanus ya ah sama lainnya kalau dalam bahasa Inggris kreplot ya kreplos atau kutu kayak piting krep karena ini lebih pendek badannya itu ya Oke jadi untuk kutu yang di manusia ada tiga yang kita punya hanya dua ya bitrus pupis sama pediculus manus kapitis ya untuk yang ini kira-kira jenis kelaminnya apa yang dipotong jantan jantan-jantan ya Oke ada pertanyaan untuk kutu-kutu untuk identifikasinya saya apa ingin bertanya ya jadikan kutu itu menyerap darah bener nggak sih Pak mengisap darah ya Nah jadi itu kutu jantan dan kutu betina itu bener mereka menyerap darah ya Pak kan biasanya kalau nyamuk kan menyerap darah untuk nutrisi telur-telurnya Nah itu kalau jantan untuk untuk makanan gitu ya makanan oke oke jadi enggak enggak melulu enggak melulu ya kalau yang ini dia jarang sekali mau apa ya mau ya menularkan penyakit yang lain gitu ya kebanyakan kalau kutu ya dia mengganggu nya itu lebih mengisap darah jadi mengganggu nya itu kayak gatal-gatal gitu kan gitu jadi untuk menularkan penyakit yang lain itu jarang banget dia lebih ya sederhana parasit ini lebih sederhana ya dibandingkan nanti yang lain kalau nyamuk kan bisa menularkan oh malaria kemudian fire virus ya kalau yang ini enggak ya jarang banget ya paling cuma menggangguan gatal-gatal gitu kan gitu mau cantang mau kasih ya yang lain atau lanjut masih ada cimek ya izin bertanya Pak kenapa aku tuh bisa menyebabkan batal Pak terima kasih nah itu punya cakar dia berjalan kan di kulit dia kayak ibaratnya kayak nyangkul gitu nah itu yang bikin gatal itu kalau enggak pas ngisep juga kan tapi ngisep biasanya juga gatal tapi yang paling bikin gatal itu cakarnya ini yang bikin kayak ada sesuatu harus digaruk ya 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 Bapak telur kupukan itu di rambut Tepak terus cara dia nyerap nutrisi itu gimana? nyerap nutrisinya gimana? telurnya? ya telur telur enggak nyerap nutrisi kan dia sudah dikasih cadangan makanan di dalam telur kan sama sama induknya kayak telur ayam itu kan sudah dikasih cadangan makanan ya langsung enggak nyerap nutrisi dia telurnya tiba-tiba langsung menetaskan gitu ya udah dikasih cadangan makanan siap makasih Pak ya Bapak izin bertanya lagi jadi untuk telur putu kan itu kan menempel sangat kuat eh sangat kuat di rambut ya Pak itu kan susah banget dimustahkan nah kayak gitu tuh ada cairan tertentu yang bisa memustahkan cairan putu gitu enggak sih Pak terkadang kan kalau kita merantas putu pakai obat putu putunya mati tapi telur-terurnya masih ada gitu Pak jadi masih bisa tumbuh putu lagi gitu nah itu saya juga belum pernah itu Pak biasanya ada obatnya khusus kan di apotek kan juga ada kadang enggak enggak sampo tapi ya kan sampo namanya juga lupa eh paling cepet kalau membersihkan ya sambil di apa itu kalau orang Jawa itu di petani ya di petani kalau enggak di gundul di gundul atau diseret juga itu bisa diseret kadang sampai kalau yang cowok mending malah dipotong bros gitu kan bersih itu langsung nah potong rambutnya kalau punya yang bisa supis ya dibersihkan tuh ya namanya dibersihkan di gundul Pak ya di gundul itu biasanya kalau sekarang paling banyak di orang-orang yang di jalan itu ya yang enggak mikir sesuatu yang enggak pikir uang enggak mikir pacarnya mungkin apa-apa itu tahu enggak orang apa orang ya orang gila biasanya itu masih ada itu ya tapi itu semuanya kemarin kakak kelas sekarang ya mungkin beliau nya sudah bahagia di sana dia praktek di RSJ dan namo bistrus fubis kalau enggak salah satu ya di odgc ya di orang yang punya gangguan jiwa kakak-kakak salian kan udah orangnya itu sudah ya semoga bahagia di sana mesti tahulah oke lanjut kita ke hemif darah ada satu spesies yaitu cimek ya cimek elektronis kalau orang jawa bilangnya tinggi ya bentuknya sama dosok mental tidak bersayap tapi dia mempunyai bantalan sayap jadi ini juga termasuk di entomologi kepanjang pembukaan itu kan ada yang sempurna yang tidak sempurna batin yang tidak sempurna ya karena kalau kita bahas hemiptera itu termasuk kutu-kutu hama itu juga hemiptera ya sama menyapa tani itu tapi kita bahas namanya orangnya yang ngisap darah oke untuk siklus hidupnya seperti tadi sama ada telur kemudian limfa 12345 ini sampai lima malah lima kemudian kemudian dewasa ya kemudian telur lagi ya ini biasanya kalau hidupnya itu di setelah-setelah sofa kemudian di almari-almari di pinggirnya itu yang almari kayu ya mungkin kalau orang-orang dulu itu masih banyak sekali cimek mungkin kalau di desa-desa masih ada ya mungkin kota juga masih ada ya cimek lekturalis kutu busuk kita hanya membedakan antara jantan petina juga ya untuk yang seperti tadi yang kutu pedikulus manus untuk dipraktikumnya dia punya provosis ini untuk menghisap kemudian ada pantalan sayap disebut dengan peni emi elektra ya kemudian untuk bedakan jantan petina kalau jantan orang punya penis kalau yang petina punya organ belisi di segmen keempat dari bawah ya 1234 nah ini ada organ belisi jadi ada organ terbuka ya nah contoh ini kalau sudah jadi preparat ya kira-kira yang apa yang apa yang apa yang A betina yang A betina B jantan ini jantan ya gampang ya ini kalau sudah jadi preparat itu DC nya para tua dibandingkan dengan yang lain kan ya 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 ingat posisinya ini juga dursal mental jadi atas ada bawah kayak kecoa ya ini kalau seperti ini dari dursalnya nanti ada ventral nya berarti kalau dibalik ya ini dah cimek di ukurannya ya oke ini ada limfa nanti bisa sudah didownload nanti PPT nyata kasih yang kemarin PPT nya belum saya upload ya saya lupa nanti tak upload nanti malam mencawa ya ukurannya kita jelas kalau limfa berapa sentiasa berapa mili nih dua ya dua mili kalau ini dewasa nya mungkin setengah senti ya nah ini kalau dewasa laki lebih dari setengah senti mungkin 1234 nilai posisinya ya kalau ini ya ini kalau ini 1234 ya sekitar setengah senti eh ada pertanyaan untuk yang tinggi ini materinya kalau pasti tiga enak ya besar-besar cepat identifikasinya kuliahnya cukup gampang kuliahnya juga sebentar jadi sebenarnya kalau praktikum penjelasannya sedikit praktikumnya yang lama ya itu ada pertanyaan life quiz ya saya suka yang satu ini pakai eh eh HP ya buka menti.com cordennya 2941561 sudah siap belum Pak Insya Allah Pak kan cuma matanya sedikit sih ini yang menti menti meter bukan sih Pak iya menti meter lagi login Pak pakai HP ya 8294 8294 setar eh belum bentar-bentur saya present saya present saya presentasi saya stop share yang set saya ya saya share mentinya menti-menti namanya pake nama asli name atau nama asli nak kawasan kalau lebih cepet namanya channel apa-apa gue tadi kodenya berapa Oh kodenya tak kodenya cat 8294 1561 jangan lupa tangannya dipijat-pijat dulu ya terus cepet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kekuatan Terima kasih. 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 Sudah, Pak. Ditambah backson dramatis. Backson apa ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya mulai habis ini satu menit lagi. Ada lima soal. Jadi ada lima kesempatan. Lima kesempatan untuk menambah poin. Nanti yang terakhir saya ambil 10 orang ya. Naruto Ots. Tidak tahu tuh kalau menti bisa. Tidak tahu tuh kalau daftar mungkin ya. Kalau udah punya akun mungkin. Tidak tahu tuh kalau menti bisa. Saya mulai untuk soal yang pertama. Ini waktunya hanya 20 detik. Ya. Tapi insya Allah nanti satu detik udah bisa jawab lah. Saya mulai ya. Siap. Saya start. Yuk gambar apa ini jenis kelaminnya. Gampang nih. Gampang nih. Wow. Eh. Kok salah ya? Kok salah semua? Kok salah semua? Kok salah? Kok salah? Bentar, bentar. Bentar. Ini ada kesalahan. Kok salah? Ini tak. Tak anu ya? Tak apa itu? Mendi. Tak menurutin dulu nih. Saya exit dulu. Pak, ada petilai semua. Pak. Pak. Hei. Hei. Saya ulang dulu. Saya ulang. Ada kesalahan teknis. Padahal tanganku udah flash tadi, Pak. Udah flash ya? Oke. Bentar ya. Oke. Bentar ya. I'm sorry. Nanti pertanyaan itu nanti bonus lah. Bonus yang terakhir. Oke. Kita lanjut ya. Baiklah. Kita lanjut. Bapak sebentar belum masuk. Udah? Udah? Udah ya? Satu, dua, tiga. 掌 kalian betul. Jadi, saya lihat. Baiklah. Baiklah. Lalu ternyata link cut Russian-up map-nya. Ya, kecepat pertanyaan. Ya, cepat-cepat Pak. Bapak pinter banget bikinnya mantap. Ya Allah Bapak. Ya Allah Bapak. Ya benar semua lah. Bapak ngeblank dulu Pak ini tuh Pak. Pak ulang itu kesalahan teknis Pak. Enggak ini. Bonus Pak, bonus Pak. Ya enggak lah. Bonusnya tadi satu. 7 detik aku dulu. Berarti kalau bonus benar semua ya Pak. Lending kan punya semua kalau betina kan. Enggak, maksudnya tadi yang pertama Pak. Enggak, nanti coba kita lihat. Masih ada 3 ya Brady. Oke. Siap. Ya. Satus persen ini harusnya. Satus persen. Wow, 90. Oke. Oke. Masih ada yang jawab C-Mark ya. Oke. Pertanyaan 3 dari 4. Ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kok bisa. Kok bisa benar gitu loh. Tertitulah Pak. Sampai saya Bapak. Tertitulah Pak. Saunya saya buat terbang Pak. Tentalan saya Pak. Tentalan saya buat terbang. Karena memang mau aja. Tentalan saya berpindah tempat Bapak. Salah ternyata. Kecepat pertanyaan ya. Tulangi Pak pertanyaan. Oke. Ini tadi. Gantan udah benar ya. Baik. Kita lihat yang menang. Siapa ini. MFR. Siapa MFR. Mohamad. Cowok. Ya Pak. Cowok Pak. NIMS 174. Ya kan. Berapa aja tuh. 002. 003. Kok urut. 100. 036. 030. 167. 095. 071. FY01 ini siapa? Dukisara Pak. NIMS 1. 091. Oke. Well done. Pak itu yang betina tadi mungkin. Ketut kehitung kali. Yang betina mana? Yang pertama. Yang pertama. Iya udah kehitung tadi. Kan jantan-jantan yang bener kan tadi. Iya tapi kalau. Oke. Untuk saran dan kritik. Pak Gidah. Ini anonim nggak Pak? Anonim. Makasih Bapak. Makasih Pak. Sama-sama. Bikin pusing. Apanya sih bikin pusing. Kalau sampai 10 nggak bisa. Maksimal 5. Iya ada pertanyaan nggak untuk hari ini? Ada yang masih bingung? Untuk yang materinya. Bentar materinya mana tadi? Tadi Kak yang bantaran saya Pak. Tadi. Si Mak punya kentalan sayap ya. Tapi bukan untuk berpindah ya. Berpindah dia pakai kaki. Ada tiga pasang kaki. Yang di kepalanya ini bukan kaki ya. Pasang kaki. Oke antena. Ini proposesnya di bawah ya. Dilipet. Kalau dia mau mengisap. Dia akan dipakai. Ya dikeluarkan. Lipetannya. Ini pantalannya. Ini. Tapi dia nggak punya sayap. Itu. Ya hati-hati sama pertanyaannya. Sama yang tadi yang benar semua. Dia punya spiracle otomatis. Dan nantinya semua. Punya konopot. Punya glow. Ya cakar. Punya semua kan. Benar semua berarti jawabannya kan. Benar semua. Mungkin nanti tadi kejebak dengan yang ini. Konopot. Konopot sama penis. Bapak. Berarti bantalan sayap itu fungsinya untuk apa ya Pak? Kalau bukan untuk berpindah sepat. Ya bukan untuk apa-apa. Karena dia tidak sempurna. Dia nggak. Sayapnya nggak jadi kan gitu. Berarti itu tidak mungkin fungsi apa-apa ya Pak? Tidak sempurna. Ya Pak. Makasih ya Pak. Kalau sempurna mungkin kalau yang bisa terbang kecewa kali ya. Kecewa mungkin. Iya Pak kecewa bisa terbang. Oke. Cukup hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan. Q&A ya. Bantalan buat tidur. Oh iya buat absennya ya. Absennya bukannya dibuka Bu Aris tadi si Dia. Apa nggak bisa ya? Kalau buat si Dia itu kadang ada yang bisa. Kadang ada yang nggak bisa gitu Pak. Kadang ada yang nggak ada. Muncul rasa gitu di si Dia-nya Pak. Tidak gitu sih Pak. Tak bikinin aja di. Drive ya. Seolahnya kan yang bisa bikin absenji di sana itu dosen koordinatornya. Atau dosen dalam lah Pak terus kayaknya juga bisa sebetulnya. Ketemuan tiga ya. Ketemuan tiga ya. Terima kasih. Terima kasih.